Ibu rumah tangga yang melakukan eksploatasi dan penganiayaan terhadap anak kandung akhirnya diamankan jajaran Polresta Bandar Lampung. Dia berinisial ewe warga Teluk Betung Selatan. Namun Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana belum bisa memberi keterangan lebih lanjut karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan di unit PP Asatreskrim Polresta pada minggu 20 Februari 2022. Ketua Komnas PA Bandar Lampung, Ahmad Aprilian Dipasa menjelaskan, ibu tersebut dilaporkan oleh Komnas PA bersama Dinas PPPA atas peniksaan dan eksploatasi terhadap anak kandungnya yang berinisial A, berusia 10 tahun. Anak ini disuruhnya menjadi tukang parkir untuk menyetor 200 ribu rupiah. Kalau target setoran tidak tercapai, tubuh anak ini kerap disayat. Komnas PA dan Dinas PPPA mendapat laporan tindak kekerasan anak tersebut dari seorang warga melalui Instagram. Dari bukti yang ada, tubuh sang anak mengalami bekas luka sayat. A sendiri sudah diamankan pihak Aprilian D untuk dilakukan rehabilitasi guna menghilangkan traumanya. Terima kasih telah menonton!